Oke, sekarang kita akan coba implement antrian, struktur data antrian atau Q Dalam ilkom, antrian adalah koleksi dari data-data yang memiliki urutan dan hanya bisa diubah dengan menambahkan data di satu ujung dan mengeluarkan data di ujung lainnya Nah, biasanya ujung dimana elemen bisa ditambahkan disebut back atau tail atau rear atau rear gitu ya Dari antrian sementara ujung dimana elemen bisa dikeluarkan disebut head atau front gitu Operasi menampakkan elemen career dari antrian disebut dengan enqueue atau memasukkan data, karena memasukkan data itu akan dimasukkan career ke belakangnya Sementara operasi mengeluarkan elemen dari front, dari depan disebut dequeue Nah, operasi-operasi yang mendefinisikan antrian membuatnya tergolong sebagai struktur data vivo, first in, first out Nah, data yang pertama dimasukkan, data itu yang pertama dikeluarkan Nah, ini, elemen pertama yang dimasukkan ke antrian akan menjadi yang pertama yang dikeluarkan Kayak antrian di dunia nyata Siapa yang duluan ngantri, nah dia yang pertama dilayani, dia juga yang pertama selesai dilayani atau dikeluarkan Nah, kalau ada yang mau ngantri lagi, berarti ngantrinya di belakang antrian saat ini gitu Itu vivo, first in, first out Oke, sekarang kita akan coba implement pakai bahasa pemanggung golong Nah, kalau kita pakai golong, kita bisa implement pakai list Bisa pakai package yang sudah disediakan golong, namanya itu container slash list Nah, gini, kalau kita lihat dokumentasinya, godok container list Nah, itu implement double link list Oke, gitu Kita bisa pakai ini, kalau kita lihat metode-metode nya Nah, dia ada front nih, ada back, ada land juga Nah, kita bikin custom queue gitu ya Nah, pertama kita bikin type custom queue atau queue aja deh Queue, stretch, gitu ya, stretch Nah, di dalamnya kita bikin queue-nya Queue, nah, ini pointer of list Yang ada di, yang ada di sini Nah, yang ada di sini tadi, kalau kita lihat lagi Godok Nah, ini yang tadi Oke Nah, ini untuk struct, untuk custom queue-nya Nah, kemudian kita bikin fungsi yang pertama, yaitu enqueue Nah, c atau queue juga boleh Queue Kita bikin metode-nya enqueue Nah, di dalamnya value-nya apa gitu ya Kita bikin aja value-nya itu string ya Nggak usah interface atau apa String aja lah String Nah, kemudian Si key Queue Panggil queue-nya ini Kemudian kita Pushback Nah, di Nah, di sini ada Pushback Nah, ini pushback Kalau kita lihat Pushback Nah, dia itu akan Insert new element with value V At the back of list L Nah, sebelumnya gitu ya Atau di rear Oke Atau di rear yang kayak tadi Si value Nah, gini Sudah deh, sekarang kita Metode untuk si Queue Untuk si dequeue lagi Nah, untuk dequeue Ini ada error ya Kalau misalkan Nah, pertama Apa dulu nih Sebelum kita Dequeue Sebelum kita hapus Kita cek dulu Jika Queue kita Panjangnya itu ya Panjang Nah, tadi ada Method Length Nah, ini length Ini mengambil panjang Kalau kita lihat Length Nah, dia akan Mengembalikan Number of element Complexity Oh Oh, constant Nah, jika length Itu lebih besar Dari 0 Berarti ada data Di dalam Queue kita Maka elemennya itu Key Key Kita Queue Kita panggil Queue-nya Kemudian Kita ambil Front Nah, ambil Front-nya Kemudian C Ups C pula Queue Kita Panggil Queue lagi Kemudian Kita remove Si elemennya Nah, kalau kita lihat Lagi Remove Nah, ini Remove Ini elemennya apa Nanti akan Diremove Diremove Dari Si list L Oke Nah, kalau misalkan Gak lebih besar Dari 0 Berarti kita return Error FMT Error Format Apa ya pesannya Pop Error Error Queue Kosong Is empty Oke Oke Ops No read Oh, ini Baru kita kembalin Error Oke, enqueue Udah Dqueue Udah Sekarang kita Front Untuk mengambil Data Didepan Queue Front Disini berarti Kembaliannya dapat berupa String Atau Error Dan error Nanti kalau ada Kita kembalin Nilainya Kalau enggak Berarti Kita set Ini 0 Kita kembalin Error Nah, disini Kita cek nih Jika Queue 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 Dot Lainnya itu Lebih besar dari 0 Kayak tadi Maka Kita cek Jika Fault Nah Karena si Queue ini Dia berupa interface Maka kita bisa convert dulu Jadi String Karena Kita musuhkannya Filminya itu tadi String Gitu Berarti kita convert dulu C Queue Aduh ragu nih ya C aja lah C Untuk meter receiver C C C C Baru Queue Kita ambil Front Kita ambil Yang di depannya Kemudian Value Nah, disini Ada nih Front Nah Di front ini Ngembalikan Element Jadi Kalau list Element Ada enggak ya Oh 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 Elemen Ada Method Oh Ini ada Value Value Ini Store The Element Nah Dia tipenya itu Interface Jadi Failue Karena di interface Kita Convert Ke string Kemudian Kalau oke Kalau berhasil Maka kita Kembalikan Failue Ini Dengan Error Nil Kosong Nah Kalau enggak Berarti Kita Kembalikan String Kosong Kemudian Kita FMTQ Ini Tapi Queue Nggak Kosong Tapi Apa Queue Error Queue Error Queue Error Data Type Nggak Betul Nggak Bener Ini Berarti Data Type Is Incorrect Incorrect Nah Berarti Kalau di bawahnya Kita return Aja Ini Berarti Nggak ada Data Front Error Atau Ini Nah Oke Nah Kemudian Kita Punya Funksi Punya Metod Juga Size Ini Untuk Mengembalikan Ukuran Dari Si Panjang Dari CQ Kita Ini Kembalinya Berapa Integer Oke Kita Return Kita Return CQ Lend Panjang Kalau kita Lihat lagi Disini Ada List Lend Nah Tadi Dia akan Mengembalikan Banyaknya Elemen Dari Si List Oke Gitu Sekarang Terakhir Kita Bikin Metod Q Q Q Untuk Si Empty Apakah Data itu Kosong Q Kita kosong Atau Ada isinya Berarti Kita kembaliin C Q Kita panggil Lend nya Jika besar Sama dengan 0 Jika Lend nya Itu 0 Berarti True Kembali True Atau Kita juga Bisa Panggil Si Size Ini Kita Cukup Ini Ganti Jadi Size Nah Gitu Oke Udah Sekarang Kita coba Implement Main Function Nah Pertama Kita Bikin Dulu Kita Ini Slice Dulu Sik Queue 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 Ini Pointer Nah Kemudian Di dalamnya Untuk Queue Kita isi Dengan List New Nah Yang Mana Disini Itu Ada Method New Nah Dia Akan Mengembalikan Untuk Menginisialisasi List Oke Sekarang Ini Jangan Lupa Komah Nah Kemudian Disini Kita Coba Kita Coba Enqueue Kita Panggil Method Ini Enqueue Berarti Kita Masukkan Data Kita Enqueue Apa Kita Enqueue Misalkan A Kita Enqueue A Kita Enqueue B Oke Nah Sekarang Kita Print Coba Key Q Nya Itu Kita Print Si Size Nya Nah Ini Dua Kita Masuk Ini Datanya Satu Dua Otomatis Ini Totalnya Dua Oke Kalau Coba Ukuran Q Missing Return Beris 13 Oops Oh Iya Ini Harusnya Return Nil Oke Ini Oh Ini Gak Tau Ini C Kemudian Oke Undevan FMT Kita Lupa Import FMT Run Lagi Too Many Argument To Return Baris 22 Baris 22 Ketika Kita Dequeue Ini Pake Error Nggak Ya Apa Kay Oke Hmm Baris 22 FMT Error Harus Kita Typo Nih Error Oke Kita Coba Lagi Not Enough Mismatch Baris 32 Ini Oh Ya Ini Berarti Oh Ini Kosong Baris 40 Mismatch Funks Return Size Sama Dengan Nol Cannot Cover Nol Untype In Constant Atau Kita Pake Ini Aja Oh Ini Aha Betul Jadi Total Nya 2 Kalau Kita Tambah Lagi 1 2 3 45 Jadi Size Nya Sekarang 5 Oke Mantap Nah Sekarang Kita Coba Kita Coba Apa Ya Kita Coba DQ Oke Kita Coba DQ Oke Kita Coba DQ 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 A, B, C D, E nah kita dequeue berarti A hilang gitu ya, dequeue, B hilang berarti kalau kita front-frontnya sekarang di C oke, kalau kita lihat hmm, yup harusnya sih ya nah, betul, dia C ini error, oke ini errornya nil oke, gitu kalau kita empty kita cek, empty empty harusnya ini false karena datanya masih ada nah, false oke, karena itu 2, 3, kita dequeue lagi misalkan ini, 2, 3 apakah empty, yes nah, jadinya true oke, gitu implement menggunakan container list kita coba lagi menggunakan slice, slice itu array dinamis array yang ukurannya itu bisa grow secara dinamis oke, kita bikin lagi type queue stretch di dalamnya ada queue kita tipe-nya array of string slice of string gitu ya sebenarnya slice ini menyimpan referensi array nah kemudian lock kita perlu perlu gak ya perlu lah untuk mutex ya kita perlu sync aja deh oke, jangan lock aja deh untuk agar thread safety agar gak bisa diakses secara barengan jadi nunggu gitu ya rw mutex s-y-n-c not declare by packet sync ini mungkin oke udah nah sekarang kita bikin method untuk queue queue nah disini tadi kita punya enqueue enqueue nah untuk enqueue ini kita apa ya data atau value misalkan ya value aja lah value kemudian kita lock dulu C kita panggil lock kita lock nah sebelum fungsinya selesai kita defer kita kita panggil kita buka kuncinya kita unlock nah kemudian mudah aja queue kita append kita tambahkan data ke ke queue nya c queue kita tambahkan si value oke misalkan data kita range nya kosong dulu slash kalau kita append kita enqueue jadinya misalkan kita masukkan value nya itu summy nah masuk summy kalau enqueue lagi enqueue misalkan def jadi tambahin di belakangnya def gitu ada lagi tambahin belakangnya oke enqueue udah sekarang untuk dequeue nah untuk si dequeue nah untuk diqueue ini error ya karena nanti bisa saja datanya gak ada lane ya panjang dari si queue queue aduh susah kali queue ini lebih besar daripada 0 maka kita lock lagi kemudian kita ada var ini nah kemudian disini queue c queue queue w nah kemudian disini kalau kita dequeue berarti kita mau hapus data pertama data front gitu ya berarti kita isi aja queue ini dengan dari index k1 sampai akhir nah berarti k0 nya udah hilang kita kembaliin aja kalau ada error eh kalau panjang queue nya ini lebih kecil sama dengan si 0 maka kita kembaliin queue is empty kosong queue nya kosong oke sekarang udah sekarang kita yang untuk front lagi copy nah untuk si front kita cek lagi ini kemudian kita lock lagi kemudian kita ambil index ke 0 nah ini front mudah ya nah kalau size ini mudah lagi nih kita kembalin aja oh iya ini kalau front berarti kita kembalin ini kita kembalin datanya nah ini kalau ini berarti ini kosong atau ini nah ini berarti error koma string disini untuk mengembalikan datanya oke front ini untuk mengambil size ini mudah ya kita cukup return cland land of queue queue kita oke kemudian function untuk ngecek apakah queue kita itu kosong atau bukan atau enggak disini kita empty is empty boleh juga empty aja deh oke ini bool ini kita return aja c size sama dengan 0 oke complete kita